Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati Hadirin sekalian Saya Al-Muzamil Yusuf A93 Dapil Lampung Pada sidang terhormat ini Perkenankan saya untuk mengawali pernyataan saya ini Dengan mengutip Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan Serta pasal 1 ayat 3 Negara Indonesia adalah negara hukum Ada pun ciri hukum Ciri negara hukum adalah Adanya supremasi hukum Equality before the law Due process of law Peradilan merdeka dan penegakan HAM Dengan macu pada 2 pasal Undang-Undang Dasar tersebut Ditambah dengan fungsi DPR pada pasal 20A Undang-Undang Dasar Fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Maka pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada kita semua Khususnya kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dan aparat penegak hukum khususnya Bapak Kapolri Status para pembuat lambang atau gambar tulisan di bendera merah putih Saya ingin tunjukkan beberapa contoh Ini adalah lambang konser merah putih dengan konser band Seorang artis kita yaitu Iwan Fales Kedua demonstrasi merah putih kita Indonesia ditulis di bendera Satu demonstrasi di Jakarta Ketiga kami minta bebaskan ahok juga di merah putih Keempat band Dream Theater juga di merah putih Kelima Metallica juga di merah putih Dan keenam Merah putih ada tulisan La Ilaha Ilallah Pertanyaan kami Kepada Presiden khususnya kepada Kapolri Pernyataan Kabit Humas Polda Jaya mengatakan Tanpa ada pelapor Akan mengusut Nurul Fahmi Pembuat bendera La Ilaha Ilallah di atas merah putih Kalau tanpa pelapor Bagaimana dengan pelaku yang lainnya Mengapa mereka tidak diusut Azaz equality before the law sebagai negara hukum Telah kita langgar Dan Undang-Undang 24 2009 Tentang Bendera Atau lambang negara Disebutkan disitu Hukuman itu adalah pada mereka yang menodai Dengan maksud Menodai Merendahkan martabat bendera negara Apakah La Ilaha Iloh adalah kata-kata yang menodai Kata-kata yang suci seperti yang menodai Yang pantas menodai ada kata-kata kotor Perlawanan terhadap NKRI Kata-kata keji Kalau proses ini dilanjutkan Artinya Kita membiarkan makna Metallica Dream Theater Dan berbagai kata lainnya Lebih mulia daripada kata La Ilaha Ilallah Sebuah kata yang telah membabaskan Indonesia dengan perjuangan Para pahlawan nasional melawan penjajahan Oleh karena itu saya meminta kepada Kapolri Supremasi hukum bukan kekuasaan Persamaan dihadap hukum bukan perbedaan Juhu proses of law Menuruti aturan hukum Adanya kesengajaan penghinaan Tentu tidak laik kata La Ilaha Allah Disamakan dengan kata penghinaan Itu adalah kata kemuliaan Dua kata paling mulia bagi seorang muslim untuk masuk Islam Salah satu katanya La Ilaha Allah Dan ditangkap Nurul Fahmi Tengah malam Seperti seorang teroris dan pengedat narkoba Oleh karena itu kami ingatkan kepada Kapolri DPR RI punya hak untuk pengawasan Dijamin oleh konstitusi Tegakkan negara hukum Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-undang nasa negara Mesir tahun 1945 Atau pasal 27 Persamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan Dan kepada Presiden Jokowi Yang punya kewenangan Untuk memilih menyeleksi dengan majukan kepada DPR Mohon anda pun ikut memantau kinerja Kapolri Dan jangan sampai sejarah Presiden Jokowi Dikotori dengan penahanan terhadap Kata yang sangat mulia bagi kaum muslim La ilaha illallah Di atas bendera merah putih yang kita cintai Saya yakin Saya berada disini dengan ucapan saya Saya tidak sendiri Saya yakin banyak seluruh anggota DPR ini yang bersama kami Oleh karena itu Untuk menuntut Sebagai pengawasan DPR Penegakan hukum ini Saya minta kepada teman-teman Yang punya perasaan simpati yang sama Untuk berdiri Untuk dilihat oleh media Berapa banyak DPR ini yang setuju dengan pernyataan ini Saya mohon yang setuju kita berdiri Kita terakan La ilaha muslim cinta NKRI La ilaha illallah Muslim cinta NKRI Demikian pernyataan kami bisa dilihat Dari berbagai fraksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton